Terima kasih. Tentang Ibu Agustina Sonjaya adalah pengajar di SLB Negeri A Pajajaran Bandung. Beliau sudah memiliki 15 tahun pengalaman mengajar di beberapa SLB, antara lain SLB A, YPLB Majalengka, SLB Negeri Bandung Barat, SLB Al-Hikmah Padalarang, serta sekarang di SLB Negeri A Pajajaran Bandung. Luar biasa ya. Halo Ibu Agustin. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya Bu, di Cimahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tergabung dengan seluruh peserta dari seluruh Nusantara, Ibu Dicimahi, saya di Depok, dan ada beberapa peserta lain yang tentunya dari seluruh Nusantara ikut bergabung dalam pembelajaran kita hari ini ya Bu Agustin. Ya. Ada satu yang spesial di hari ini, kita akan ada kuis kihajar Sapa DRB. Kalau yang sudah biasa dengan pusdatin, biasanya sudah familiar tuh dengan kata-kata kuis kihajar, kuis kihajar. Nah, kali ini di Sapa DRB kita juga ada kuis kihajar. Kuis kita harus belajar. Yang jawab adik-adik semuanya yang belajar di sini. Boleh ikut jawab, tapi jawabnya melalui kolom chat ya. Supaya kita tahu ini jawabannya dari siapa, terus jawabannya benar apa enggak. Nanti yang akan menilai dari Ibu Agustina sendiri. Tidak usah berpanjang kata, jadi tetap ikutin pembelajarannya. Perhatikan nanti ada materinya, ada kuisnya, boleh dijawab ada hadiahnya pula. Hadiah pulsa. Lumayan lah ya, kita belajar di rumah dapat hadiah pulsa, adik-adik, wah pastinya. Kita langsung aja Ibu Agustina, kita sama-sama buka puluhnya, buka hati untuk ikut pembelajaran situan yang disampaikan oleh Ibu Agustina. Oke Ibu, silakan langsung dilanjut. Terima kasih Ibu Ari. Kali ini saya sapa dulu deh buat adik-adik sahabat rumah belajar. Selamat pagi semua. Selamat bergabung lagi di forum rumah belajar. Kali ini Ibu akan menyampaikan bagi kelas 4, guna netra dengan tema profesi, sudu tema 1. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan belajar dengan 4 mata pelajaran yang akan kita gabungkan bersama-sama ya adik-adik. Jadi tidak nampak itu PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, atau ilmu pengetahuan sosialnya. Tapi kita belajar untuk menjadi satu pembelajaran dalam tema profesi. Profesi itu apa adik-adik? Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Contohnya ada yang bisa ngasih contoh tidak profesi itu apa. Oh ya, untuk adik-adik yang tunanetra mungkin nanti bisa lewat talkback atau joss kalau di pake talkback atau joss ya untuk menjawab bisa dengan mengetik di kolom itu tadi ada quiz kata Bu Ari di setelah pembelajaran di selang 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 pembelajaran ini. Kembali lagi profesi itu adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Kira contohnya apa yang ada di sekitar kita adik-adik bisa tanya sama bapaknya atau ibunya yang sedang menampingi sekarang bapaknya bekerja di mana, walaupun sekarang bekerja di rumah, mungkin bapaknya bisa sebagai apa profesinya atau ibunya sebagai apa kayak saya sebagai ibu guru bekerja di rumah memberikan pembelajaran di sini nah itu profesinya yang dekat-dekat dengan kita ya terus ada lagi misalnya penyanyi Bunga Citra Lestari itu kan profesinya sebagai penyanyi atau Syahrini itu profesinya sebagai penyanyi dan ada lagi siapa ya Deddy Kobuser itu sebagai apa coba kira-kira ada yang tahu tidak ya ibu belum mendengar suaranya sebentar 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 dilihat dulu ya ada Lenoko dokter menjawab sebagai dokter ada dari Sunan Muria menjawab sebagai petani dan ada Endang menjawab sebagai host oh iya ya ya itu profesi-profesi yang ada di sekitar kita ya oke kita lanjut ya untuk membahas profesi ini dilanjut nah materi pembelajaran kali ini kita sebagai manusia makhluk ciptaan Allah harus mengenal ciptaan Tuhan itu Tuhan itu menciptakan alam semesta dan alam semesta itu ada daratan dan perairan kemudian ada di lingkungan sekitar kita dan lingkungan sosial kemudian nanti materi pembelajaran ini akan menuju ke dampak negatif dan positif dari teknologi teknologi yang sedang teknologi yang sedang kita alami ya kemudian Tuhan pun menciptakan makhluk hidup nah yang makhluk hidup yang akan kita bahas bersama-sama belajar bersama-sama di sini adalah kegiatan manusia yaitu ya tadi profesi tadi ya yang ada di lingkungan keluarga kemudian lingkungan sosial Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta dan makhluk hidup salah satu dari alam semesta adalah bumi tempat kita hidup ya bumi itu berbentuk bulat nah bagi adik-adik bena netra mungkin bisa meraba bulat itu seperti apa bisa meraba bulat itu seperti pernahkah memegang bola bola basket atau bola sepak atau bola kasih seperti seperti itu bulat bumi itu nampaknya bulat ya nah bumi itu terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah dataran tinggi contohnya kegunungan dan bukit sedangkan dataran rendah adalah perkotaan dan pinggir pantai kenampakan alam dan kekayaan alam kenampakan alam adalah sebuah bumi adalah semua yang ada di bumi yang nampak secara alami artinya bukan buatan manusia atau bukan hanya diciptakan oleh Allah seperti yang disini ada gambar ya ibu perlihatkan ada gunung gunung itu menjulang ke atas kemudian dari apa suaranya suara dari mana nih suara segera ini suaranya suaranya berbalik ya sudah ulang lagi ya kenampakan alam adalah semua yang ada di bumi nampak secara alami artinya diciptakan oleh Tuhan tadi ya dari beberapa contoh dapat kita ketahui bahwa kenampakan alam ada dua macam yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan kenampakan alam yang ada di sekitar kita terjadi kenampakan alam yang ada di daratan dan perairan tentunya kenampakan alam yang ada di daratan adalah dataran tinggi dataran rendah pantai kanjung gunung dan pegunungan sedangkan kenampakan alam yang ada di perairan adalah sungai danau selat rawa dan laut jadi kenampakan alam itu ada dua yaitu daratan dan perairan ada dua kenapakan alam yaitu daratan dan perairan contoh dari daratan tadi yaitu gunungan daratan rendah pantai, tanjung, gunung dan perairan sungai, denung, selat, rawa dan laut daratan rendah yaitu bagian penampakan alam dari permukaan bumi dengan letak ketiga 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut kemudian dataran tinggi itu dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut sedangkan gunung bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya dan satu lagi pegunungan itu bagian dari daratan yang merupakan kumpulan deretan gunung dari gunung dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut artinya kalau kegunungan itu berderet banyak gunung seperti di daerah Jawa Barat itu di daerah lembang banyak gunung-gunung di situ gunung tengkuan perahu ada bang-rang sangat berdekatan begitu ini adalah jenis pekerjaan di daerah daratan adik-adik jadi kenapa tadi ada kenampakan alam dahulu lalu sekarang ibu menyambungkan dengan jenis pekerjaan nah jenis pekerjaan itu sangat erat hubungannya dengan kenampakan alam kenampakan jadi begini ketika kita berada di perkotaan rata-rata jenis pekerjaannya itu adalah sebagai kakusun atau tetapi ketika kita berada di pedesaan atau di daerah gunungan banyak yang kita ketemui adalah di sana pekerjaannya sebagai petani ataupun peternak ini disini ibu ada gambar petani petani disini sedang men min petani bertugasnya ada foto-foto yang aku tuh petani itu bertugas yang ini suaranya suaranya dimatikan dulu ya suaranya dimatikan kenapa kan alam berhubungannya dengan jenis pekerjaan karena memang misalnya kita berada di daerah perkotaan jarang sekali menemukan petani walaupun di kota sekarang di kota khususnya di kota di pinggir-pinggir kota lah masih ada sawah tapi tidak mayoritas tidak kebanyakan orang untuk bertani kemudian peternak peternak disini ibu ada gambar juga peternak ayam jadi ini letaknya ada di dataran kemudian nah guru ini mencontohkan ibu sedang memberi pelajaran kepada siswa ibu yang di SLBA negeri pajajaran ini ketika ini ibu memberi tugas ibu adalah mengenal waktu itu ibu tugasnya akan memberikan pelajaran memasak nah sebelum memasak memperkenalkan dahulu itu ya tugas guru kemudian lagi ini gambar dokter nah gambar dokter ini tidak lagi seperti dokter pada biasanya ini dokter yang sedang menugas bertugas sebagai apa ya menangani para pasien corona nah adik-adik sedikit saja dari ibu untuk mencegah membantu para dokter agar dokter tidak terlalu sibuk tidak terlalu banyak pasiennya begitu adik-adik tetap belajar di rumah ya kalau misalnya kita keluar hanya untuk kepentingan saja dan tidak perlu berlama-lama di luar dibayangkan oleh adik-adik tunanetra bahwa kostum atau baju yang dipakai dokter saat ini tidak seperti memakai baju biasa yang kita temui sehari-hari ketika kita sakit flu atau sakit panas kita ke dokter bertemu hanya memakai baju biasa dari bahan katun kalau ini dokter yang ibu tampilkan di gambar di sini adalah dokter yang sedang menangani virus corona dengan memakai baju serba tertutup sepertinya dari bahan plastik yang panas mungkin kita beriangkan ketika kita memakai baju atau jas hujan di dalam ruangan akan seperti apa anak perjuangan dokter penanganan corona ini sangat berat ya adik-adik nah selain dari jenis pekerjaan yang tadi yang petani peternak guru dokter ada lagi sebagai dosen misalnya terus tukang ojek cukur parkir buruh pabrik karyawan usaha kuliner tentara polisi pustakuan banyak ya kalau di daeratan ditemukan berbagai profesi dalam kegiatan sehari-hari banyak yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sebagai contoh hari ini kita hari Senin ini ya kita mengikuti pembelajaran dari belajar dari rumah kegiatan pembelajaran ini menggunakan teknologi komunikasi ada yang menggunakan smartphone atau handphone ada pula yang menggunakan laptop kita menggunakan jaringan internet kita bertemu tidak hanya di dalam ruangan satu sekolah tapi kita bertemu di seluruh Indonesia boleh kita bertukur sama dengan teman-teman yang lain nanti setelah pelajaran ini untuk menambah kemanan adik-adik sebelum mengikuti pembelajaran ini tentunya kalian mandi dulu kan ya mandi agar agar tidak terhindar dari penyakit segala macam penyakit harus bersih kita apalagi sekarang kan musim kena takutnya ada sedikit pun kita parno sudah takut duluan makanya cuci tangan pakai sabun apapun segala pakai sabun agar kita minimalis atau menghindari sekecil apapun resiko dari wabah yang sedang melanda di negeri ini nah sabun itu yang kalian pakai tadi mandi itu adalah beli di toko ibu atau ayah kalian membeli nih ke toko atau kalian sendiri yang beli ke toko nih nah si penjual tokonya itu disebut apa salah satu jenis pekerjaan juga ya kan dia punya warung dia punya toko gitu itu juga merupakan jenis pekerjaan nah di toko itu adik-adik mungkin tidak hanya membeli sabun tetapi ibu contohkan nih ibu tidak membeli sabun tapi ibu membeli 3 bungkus roti dalam roti terdapat 10 helai roti jika dijumlahkan roti yang ibu beli adalah tadi 3 bungkus ya sekarang 10 ditambah 10 ditambah 10 menjadi 30 oke ini salah satu contoh nyata bahwa kita menggunakan teknologi di rumah untuk belajar disini ada bu Ari sebagai hostnya nah itu kan salah satu jenis pekerjaan juga ya bu Ari yang saya sebagai sebagai gurunya nih contoh yang dekat saja dengan kita gitu ya konkret kemudian di mandi gitu ya ada adik Keisha yang aktif bu ikut dalam pembelajaran kita ini halo adik Keisha tetap semangat ya lanjut ibu ya siap sekarang jenis pekerjaan yang di daerah perairan jenis pekerjaan di daerah perairan adalah penambang minyak nah penambang minyak bumi itu adanya di tengah laut di laut lepas laut jadi mereka bekerja berbulan-bulan baru pulang atau ada yang minimal dua minggu sekali pulang ke rumah nah kemudian ada petani rumput laut sana disini ibu menggambar ada gambar petani sedang membersihkan menjemur atau menjemur rumput laut ini posisinya berada di pinggir pantai jenis jenis pekerjaan di daerah perairan kemudian ada nelayan nelayan ini biasanya bekerjanya malam lalu pulangnya pagi ini nelayan ini untuk mengambil atau mencari ikan di laut kemudian ada penyelam tradisional biasanya anak-anak mantai yang sudah punya keahlian untuk penyelam tanpa menggunakan alat pernafasan atau alat bantu pernafasan seperti oksigen dan sebagainya kemudian ada juga petani garam ada petani garam di daerah perairan nah Mbak Ari iya siap ini boleh dijawab dan nanti akan mendapat itu ya ada hadiahnya iya betul ada hadiah pulsa ayo ini kita masuk dalam kuis Ki Hajar adik-adik sudah pada siap nih untuk ikut kuis Ki Hajar ada syaratnya nih kita sampaikan dulu ya Bu Agustina ya boleh boleh Bu Ari ini kuis Ki Hajar kita ini soal pertama jadi nanti kita akan ada tiga soal ada tiga soal kuis Ki Hajarnya soal pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Agustina yang menjawab nanti lewat kolom chat ya dengan mengetikan Ki Hajar 1 nah jawabannya apa apakah A atau B atau C atau D gitu ya oke dimulai Ibu Agustina boleh dibacakan soalnya siap kenampakan alam terdiri dari dataran dan dan B dataran tinggi C dataran rendah D perairan coba boleh di kolom chat ya tadi ketentuannya Ki Hajar 1 di lautan udah ada yang jawab Bu Ari udah ada yang jawab harus ada namanya ayo sekarang coba yang jawab sekarang pakai nama sekolah kelas dan dari mana kota apa diulang lagi Barik ini saya kirim ya saya kirim isinya nah diisi dulu namanya nama sekolahnya kelasnya kotanya nomor HPnya dan jawabannya apa gitu Ki Hajar 1 jawabannya apa gitu bisa coba dibacakan lagi soalnya Ibu penampakan alam terdiri dari daratan dan A hutan B dataran tinggi D perairan perairan tentunya tadi ya anak-anak buat siswanya ya ini buat siswanya buat siswa ya oke buat siswanya jawabannya jawabannya ditulisnya Ki Hajar 1 terus jawabannya apa A hutan B dataran tinggi C dataran rendah D perairan ini sambil kita lihat ini ada beberapa yang sudah menjawab tapi yang memberikan nama ini ada nama peserta Siti Huzaimah dari SMP 2 Bumi Raya kelas 9 ini ya benar ya kelas 9 ketiga oh pantesan jawabannya benar ya jawabannya benar wah ternyata kelasnya jawabannya benar gimana ini Bu coba yang lain mungkin coba yang lain dulu deh yang lain yang masih ingin mencoba 2 menit lagi mungkin ya Bu Aria ya kita kasih satu ya Bu ya ya oke oke ayo kita tunggu ya ini untuk siswanya ya akan lebih baik lagi kalau memang siswanya sesuai dengan sasarannya tapi kalaupun enggak ya tetap siswa ayo siapa adik-adik mau jawab selamat datang sampai jumpa lagi sampai jumpa jauh ini ada yang jawab adik Keisha ini ada yang jawab adik Keisha saya dari SLB Negeri jawabannya tarakan jawabannya hutan gimana Ibu Agustina hutan masih salah ya salah adik Keisha berakhiran oke kita berikan pada adik si Zae Ma ya Ibu enggak apa-apa ya ini adik kan ya Zae Ma atau gurunya nih perairan oke dilanjut aja Ibu enggak apa-apa ya sambil dijelaskan jawabannya yang benar apa sih jawaban yang benar adalah perairan oke tetap semangat ya masih ada dua lagi kok ya kita ikuti lagi jarangnya kita mengetahui berbagai jenis dan kenapaan alam adik-adik sudah pasti sudah mulai mengetahui mengapa manusia perlu bekerja karena manusia perlu bekerja untuk kehidupan ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja ada yang menghasilkan barang ada yang menghasilkan juga jasa gitu ya oke pekerjaan dipengaruhi oleh keadaan alam doktor dan semangat yang tinggal di daerah pegunungan banyak bekerja sebagai petani atau kebun petani dan kebun berkebun misalnya petani bekerja di pagi hari hingga sore namun layan bekerja di malam hari hingga menjelang pagi dalam setiap pekerjaan membutuhkan semangat karena dengan kita memiliki semangat tinggi akan menghasilkan apa yang kita inginkan jadi tidak boleh malas-malas seperti kita adik-adik semua memiliki cita-cita misalnya adik-adik mau menjadi seorang guru saya mau jadi guru nih karena apa yang harus dipersiapkan belajar dengan pun nah nanti ketika kalian sudah lulus SMA SMA LB kalian bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan dengan nilai prestasi nah nilai prestasi itu dikumpulkan dari sekarang adik-adik dengan cara menumbuhkan semangat belajar dengan cara menumbuhkan disiplin dalam belajar artinya kita harus tetap pada keyakinan bahwa cita-cita itu akan tercapai ketika kita memang memperjuangkan dari sekarang perjuang walaupun adik-adik masih duduk di SD kelas 4 tetap perjuangan dari awal harus tetap pembentukan karakter sebagai pelajar yang baik yang patuh memang harus dari sejak dunia maksudnya seperti itu karena kalau misalnya kita sudah hal-hal misalnya begitu ah nyantai aja masih lama masih kelas 4 SD oh gak bisa gitu tapi kita harus belajar dimanapun belajar tentunya adalah hal yang positif seperti kita belajar di rumah setiap kegiatan hari-hari ini tentang komunikasi komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang kelompok organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang contohnya tani akan menjual hasil panen melalui bandar bandar menjual kepada pedagang komunikasi diantara mereka menggunakan telepon seluler atau handphone atau bisa jadi smartphone dengan cara komunikasi seperti ini akan lebih cepat berinteraksi sehingga hasilnya dapat dirasakan cepat jadi sekarang kan jaman teknologi ini semua pakai handphone semua jika kita mau membeli sesuatu barang kita tinggal klik gambar lalu keluar dan terjadilah transaksi di situ nah ini contoh ya contoh melalui handphone handphone gimana kalau gak punya handphone kayaknya rata-rata sekarang sudah punya handphone deh bu gimana bu di daerah itu masih banyak yang belum di sekolah tertentu itu hanya dua yang punya itu ya mungkin bisa bisa seperti itu ya tidak mau berarti bertemu bu dengan ini dengan transaksi langsung kalau ini kan saya membahas tentang teknologi yang digunakan ya nah ini contoh dari ya ya bu makasih ini contoh dari percakapan misalnya selamat pagi dengan toko untung selalu ya saya mau beli dua lusin pensil berapa harganya dengan biasanya anak-anak seperti itu ya kalau misalnya sudah lihat iklan nih iklan di online penjualan online pensilnya bagus seperti itu langsung misalnya inilah transaksi di sana nah ini contohnya harga satu lusinnya 10 ribu baiklah saya transfer uangnya dengan memberikan nomor rekening boleh ditulis alamatnya misalnya jalan bukti raya nomor 12 simahi kemudian ditunggu bukti transfernya nah setelah selesai transaksi seperti ini biasanya kurir yang mengantarkan kepada pembeli gitu apa sih ada manfaat menggunakan teknologi ini yaitu mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan kemudian mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebaran informasi kemudian mempermudah transaksi perusahaan atau persoarangan untuk kepentingan bisnis yang tadi bu contohkan mempermudah penjelasan tugas-tugas atau pekerjaan seperti sekarang ini kita di sekolah semua belajar di rumah ada yang melalui tugas guru masing-masing ada yang melalui tugas masing-masing disampaikan melalui whatsapp atau melalui program seperti ini selain dari dampak positifnya ada juga dampak negatif misalnya isu kekerasan dan pornografi menjadi hal yang biasa kemudian transaksi memicu munculnya bisnis-misi teralang seperti narkoba dan produk black market atau ilegal kemudian penipuan dan penjahat bermunculan terutama dari transaksi online jadi alangkah lebih baiknya ketika ada teknologi yang canggih kita juga harus lebih bijaksana untuk menggunakannya tidak sembarangan memberikan nomor handphone kepada orang lain atau memberikan data-data pribadi nah ini sekarang quiz lagi bari sudah mau masuk quiz lagi kebetulan ya kebetulan waktu kita juga sambil saya ikatkan waktu kita tinggal sedikit lagi kita masuk quiz kembali baik siswa-siswa sahabat rumah belajar dimanapun siap ya kita jawab quiz lagi yang kedua seperti tadi diberikan dulu namanya kelasnya sekolahnya kotanya nomor telponnya baru terakhir jawabannya apa nah sekarang kita dengarkan dulu Bu Agustina akan membacakan soalnya silahkan Bu Agustina soal kedua untuk quiz Ki Hajar ya salah satu alat komunikasi teknologi modern dalam menggunakan dalam penggunaannya harus memiliki kuota kuota yaitu A telepon B handphone C smartphone D interphone yang mana ya ini sangat berbeda yang jawab siswanya dibantu orang tua dibantu gurunya boleh tapi siswanya yang harus menjawab ya ayo adik-adik salat rumah belajar kita jawab lagi yuk quiz yang kedua ini tadi sudah ada adik siapa tadi ayo adik Aisyah coba lagi kita menjawab quiz yang kedua aku ada anak saya yang turna netra soalnya mau dibacakan lagi oh ya boleh boleh Bu salah satu alat komunikasi teknologi modern dalam penggunaannya harus memiliki kuota adalah A telepon B handphone C smartphone D intercom ada yang menjawab ini Ibu Agustina ada adik Keisha adik Keisha Riana Sadi dari SLB Negeri Tarakan kelas 2C wah luar biasa kelas 2C di Tarakan Kalimantan Utara jawabannya C smartphone gimana Ibu Agustina betul pas 2C ya hebat hebat Ibu Keisha eh adik Keisha adik Keisha boleh ada itunya apa rewardnya dikasih langsung Mbak Ari siap jadi kita sudah ada 2 ya 2 pemenang kita hari ini silahkan dilanjut Ibu Agustina siap bu tanya mana Bu smartphone sama kuota beda apa sama apa beda kalau handphone itu cukup dengan kuota tidak memakai kuota kalau smartphone harus pakai kuota jadi itu bedanya gitu tanya kan tadi kuota kuota adalah gitu ya jadi bukan bukan tadi pertanyaannya sebentar karena orang banyak yang pendengar ya boleh nah salah satu alat alat Bu yang ditanyakan alat komunikasi teknologi ya yang penggunaannya harus memiliki kuota gitu ya jelas ya oke lanjut Bu ya boleh ini adalah evaluasi hasil pembelajaran sekarang hari ini tapi tidak tidak ini ya ini tidak ada rewardnya maaf ini hanya ingin tahu ingin tahu saja sejauh mana pembelajaran hari ini bisa dicerna oleh adik-adik kelas 4 Nanti hadiahnya Aya siap oke ada berapa macam kenampakan alam ayo boleh coba dijawab oke ada berapa macam oke ada dua ya itu data teraratan dan perairan kemudian sebutkan contoh pekerjaan profesi yang ada di perairan tadi seperti petani petani apa ya yang dijawab petani tebu di perairan bu perairan itu biasanya petani garam petani kalau tebu itu perkebunan ya di daratan ya oke nah yang ibu sebutkan barusan itu sebutkan lima contoh pekerjaan profesi yang ada di daratan yang ada di daratan lima profesi yang ada di daratan saya bantu jawab aja ya di daratan itu ada guru banyak ya di sekitar kita ada karyawan ada dokter ada tukang parkir ada dosen banyak sekali ya yang ada di daratan kemudian apakah manfaat perkembangan teknologi manfaat perkembangan teknologi tadi udah ibu sebutkan semacam transaksi menjadi lebih lancar ya transaksi menjadi lebih lancar kita berkomunikasi menjadi lebih cepat pemberian tugas kepada siswa menjadi lebih cepat itu salah satu atau salah tiga manfaat dari perkembangan teknologi kemudian apa yang menjadi kelemahan nah kelemahannya banyak sekali ya jadi pengaruh-pengaruh negatif terhadap perilaku perilaku kita jadi perilaku yang negatif dari perkembangan teknologi sebaiknya kita hindari sebaiknya tidak kita contoh misalnya terlalu sering main game dari teknologi ya kita waktunya semakin iya iya oke bisa dipercepat seperti ini apakah ini sudah selesai tinggal saya simpulkan saja ya sebetulnya semuanya sudah ya ini saja kesimpulannya Tuhan menciptakan bumi beserta isinya begitu sempurna kita wajib mensyukuri itu kemudian jenis pekerjaan ditentukan oleh letak biografis dalam menggunakan teknologi harus sesuai dengan kebutuhan atau dipergunakan dengan bijak dalam melakukan pekerjaan kita harus tetap semangat demikian paparan pembelajaran tema profesi untuk kali ini saya cukupkan dan demikian terima kasih untuk semua yang telah mengikuti proses pembelajaran ini kepada Mas Toto dan Bu Ari terima kasih untuk pembantu saya menampilkan paparan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh adik-adik semuanya materinya tadi sudah disampaikan semua masih semoga bisa tersampaikan dengan baik ya dan kuis Ki Hajar kita kali ini hanya dua ya Bu Agustina ya berarti ya sebetulnya masih ada satu boleh mau di ini satu mau lagi adik-adiknya masih semangat semangat ya masih nih ada satu lagi boleh saya buka ada satu kuis lagi ini saya tampil mungkin nanti baca soalnya kita baca soalnya tiga kali dulu ya Bu ya kita bacakan soal tiga kali dulu untuk memberi kesempatan pada adik-adiknya mencerna pertanyaannya dan bisa menjawab dengan benar gitu ya Bu ya oke boleh dibacakan lagi ini soal terakhir ya untuk kuis Ki Hajar kita di hari ini coba adik-adik siap-siap kita dengarkan soalnya dari Ibu Agustina silahkan Ibu tugas tugasnya menjaga ketertiban lalu lintas mencegah dan mengenangani suatu tindak bukan tidak kayak ini tindak kejahatan dalam lingkungan yaitu A Satpam B A A TNI B Satpam C Polisi D Pilot tugasnya menjaga ketertiban lalu lintas mencegah dan menangani suatu tindak kejahatan dalam lingkungan yaitu siapa ya A TNI B atau B Satpam C Polisi D Pilot satu lagi satu kali lagi saya bacakan tugasnya menjaga ketertiban lalu lintas ya mencegah dan menangani suatu tindakan kejahatan dalam lingkungan yaitu A NI B Satpam C Polisi D Pilot silahkan dijawab melalui chat ayo profesi apakah dia yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas mencegah dan menangani suatu tindak kejahatan dalam lingkungannya apakah A TNI atau B Satpam atau C Pilot atau C Polisi atau D Pilot ayo adik-adik kita jawab coba dijawab melalui kolom chat kita tunggu menang satu lagi selain adik Huzayma dan adik Keisha ada lagi yang ingin ikut menjawab dari mana aja untuk siswa-siswa ya boleh kalau kesulitan minta dibantu sama orang tua atau guru di sampingnya boleh tapi yang jawab tetap harus adik-adik 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 siswa di rumah Ayo belum ada yang menjawab ini adik-adiknya pada kemana ini adik-adik adik-adik Ayo adik-adik adik-adik siapa saja yang mau ikut menjawab yang sudah mengikuti pembelajaran dari Ibu Agustina dari tadi pagi pasti tahu jawabannya saya yakin ada di sekitar sepertinya kenapa Ibu ya ada di sekitar kita kalau kita kejalan iya bocoran bocorannya ya profesinya ada di sekitar kita adik-adik siapa mau menjawab kita sudah punya dua pemenang satu lagi pertanyaan terakhir di hari ini di sesi ini masih ada lagi ya kuis-kuis berikutnya di sesi berikutnya ada sesi-sesi berikutnya terus ini ada hadiahnya loh yang ini kuis kehajar kita harus belajar hadiahnya apa ya hadiahnya pulsa pulsa untuk membuat adik-adik semangat belajar dengan menggunakan TIK walaupun belajar di rumah eh walaupun di rumah belajar tidak boleh berkurang semangatnya harus tetap semangat ayo siapa ini kok apa adik-adiknya sudah sudah masuk semua sedang istirahat atau bagaimana ini ayo jawab dong ayo sayang tuh pulsa ada adik siapa ini dari adik Nila 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 oh iya coba jawab adik Nila di mana polis di Malang adik Nila kelas berapa dua kelas dua jawabannya apa polisi polisi adik Nila jawabannya benar hebat hebat sahabat-sahabat rumah belajar hebat ya hebat-hebat ibu adik Nila boleh diisi namanya dulu nama sekolahnya kelasnya kotanya nomor handphone sama jawabannya yang tadi dijawab di kolom chat supaya kita bisa kasih hadiahnya bisa adik Nila dibantu sama siapa kakak orang tua atau guru yang ada di sana halo adik Nila iya iya diisi boleh namanya siapa nama sekolahnya nomor handphone nya kelasnya nomor handphone nya sama jawabannya di kolom chat ditunggu ya sambil menunggu adik Nila menuliskan data-datanya sekalian saya update lagi ya hari ini kita punya tiga kuis kihajar tiga soal kuis kihajar yang sudah dijawab dengan benar semuanya oleh para adik-adik yang belajar di rumah ada adik Huzayma ya Siti Huzayma ada adik Keisha Riana Sadi dan ada adik Nila nanti kalau datanya sudah ada di kolom chat hadiahnya akan diberikan melalui saluran pribadi ya jadi kita sudah keluar dari keras yang di Sapa DRB ini nanti akan kita hubungi secara pribadi mana adik Nila datanya ditunggu adik Nila SD Surya Buana kelas kok gak ada kotanya boleh dilengkapi kota Malang nomor teleponnya nomor handphone Alhamdulillah Alhamdulillah ya dapat pulsa selamat ya adik Nila selamat ya adik Nila terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bermanfaat ya jangan harus memanfaatkan untuk belajar ya Bu Hari ya betul tidak untuk game iya iya sip iya betul Ibu Agustina ini tadi quiz terakhir ya Bu Agustina ya iya betul waktu juga ya yang membatasi kita dan ini kita sebenarnya sudah lebih ini memakai jam yang berikutnya mohon maaf ya buat yang sesi berikutnya tanpa berpanjang kata kami mohon pamit untuk sesi yang pertama ini sesi untuk kelas 4 SDLBA dengan topik profesi ya Bu Agustina ya dan jangan jangan mundur dulu kita masih akan ada sesi-sesi berikutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi materi-materinya buat adik-adik semua di sini iya terus ajak juga teman-temannya ajak juga murid-muridnya mungkin buat Bapak Ibu Guru untuk terus bergabung di Sapa DRB kita di jenjang SLB dan semua boleh ikut aktif meskipun mungkin oh kelasnya saya kelas 2 ini kelas 4 atau saya kelas SMP ini buat SD kalau untuk SLB karena kita ada satu satu kamar saja ya kita belajar sama-sama memang di rumah belajar kita bisa belajar apa saja dan dengan siapa saja oke Ibu Agustina saya mewakili Pusdatin menyampaikan pada semuanya tetap jaga kesehatan dan terus belajar memanfaatkan produk-produk dari Pusdatin Kemendikbud ada rumah belajar TV edukasi dan ada radio edukasi Ibu Agustina saya dan Ibu Agustina mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ada yang kurang berkenan mohon pamit dari VIKON dengan mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali ke Mas Toto Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Ari dan terima kasih terima kasih kepada Ibu Agustina Sonjaya yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik daripada di Sini dan kepada adik-adik sekalian Bapak Ibu Kudu yang sudah disabung terakhir ini jangan berhenti dulu ya karena setelah ini kita masih yang kedua yaitu materi yang disampaikan oleh Ibu Tita Novita Rizal beliau dari SLP Ulaka Pencah, Jakarta dan dengan moderator Ibu Ilva Ibu Ilva ini adalah kata rumah belajar di tahun 2018 coba kita mungkin akan langsung cek sound dulu Ibu Ilva bisa mendengar suara saya Ibu? bisa baik, terima kasih Ibu kemudian Ibu Tita halo Ibu Tita diaklukan dulu Ibu ininya mikrofonnya coba saya klik dulu ya silahkan Ibu coba cek sound Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik saya kira bisa kita langsung saja Ibu ya untuk materi berikutnya sekali lagi saya sampaikan kepada adik-adik semua dimanapun adik-adik berada program TIKON sahabat ditarumah belajar untuk satu tahun berikutnya SLPI akan kita laksanakan sewa setiap hari pada masa pandemi COVID-19 dan ini adalah minggu yang ketiga dan saat ini akan masuk di usi yang kedua oleh Ibu Nita Novitarizal dari SLPI Laka, Pancacat, Jakarta nanti moderatori oleh Ibu Ilva beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Pengabletung tahun 2019 itu yang kami silahkan sepenuhnya kepada Ibu Ilva untuk memimpin jalannya S1-2 silahkan baik Pak Toto terima kasih baik Bapak Ibu Guru adik-adik di seluruh Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangat pagi pagi ini kita di sesi 2 sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nama saya Ilva Duta Rumah Belajar 2018 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada sesi kedua ini kita akan belajar mengenai tematik Narasumber Ibu Tita Nopita Rizal dari Guru SLB Bulaka Penca Jakarta oke adik-adik nanti selama pemaparan adik-adik mendengarkan jika ada yang adik-adik ingin ditanyakan bisa menuliskan di kolom chat ya dan nanti selama pemaparan akan ada kuis yang berhadiah pulsa untuk satu pertanyaan hadiah pulsa nya Rp25.000 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!